Halo, para Movie Mania. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai serial drama Korea True Beauty nih, bro. Menjelang episode terakhir, ceritanya semakin seru lho. Apa kalian udah nggak sabar buat denger ceritanya? Yaudah, kalau gitu, tanpa banyak bahasa basi lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Oh iya, buat kalian yang bertanya-tanya soal ending dari akhir episode kemarin, kita lupain dulu ya. Oke, lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Suho yang akhirnya sampai di Amerika dan langsung menjenguk ayahnya di rumah sakit. Merasakan anaknya hadir di sisinya, ayah Suho pun tersadar dan sangat senang. Tak lupa, dia juga meminta maaf kepada Suho atas kelakuannya selama ini. Suho yang sedih pun kemudian menggenggam tangan ayahnya seraya memberikan rasa semangat kepada sang ayah. Beberapa waktu telah berlalu dan kondisi sang ayah pun tampak semakin membaik. Meski begitu, Suho kini jadi sangat perhatian kepada ayahnya tersebut, bahkan sampai menyuapinya ketika makan. Di sisi lain, Jukyung yang berada di Korea mengalami perbedaan waktu dengan Suho yang ada di Amerika. Akibatnya, dia pun harus bergadang sampai jam 3 pagi untuk menelpon Suho. Jukyung rupanya menanyakan kabar Suho dan bertanya kapan dia akan pulang. Karena sepertinya Suho sebentar lagi sudah akan kembali ke Korea. Namun, Suho mengatakan kalau dia akan kembali besok ketika ayahnya sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Jukyung pun mengerti dan terus memberikan semangat kepada Suho. Dan ternyata sudah sebulan sejak Suho meninggalkan Jukyung untuk menjenguk ayahnya di Amerika. Oleh karena itu, Suho pun bilang kalau dia sangat merindukan Jukyung dan berjanji akan langsung menemuinya besok saat tiba di Korea. Kesokan harinya saat Suho hendak pulang, rupanya dia melihat kondisi ayahnya kembali kritis. Seketika, Suho pun tidak jadi pulang ke Korea. Suho memutuskan untuk kembali menemani ayahnya yang kini kembali kritis. Sedangkan Jukyung yang tidak tahu apa-apa dengan semangatnya menunggu Suho di bandara. Namun, setelah menunggu cukup lama, Suho belum saja tiba. Bahkan, memberinya kabar pun tidak. Sementara Suho kini jadi sangat dilema. Kesokan harinya di sekolah, kini Jukyung dan kawan-kawan lain telah naik kelas dan menjadi siswa senior. Dan di tahun pelajaran ini, rupanya Jukyung sekelas bersama teman-teman lamanya dulu, termasuk Jo He Min. Kemudian, Su Ah memberitahu Jukyung jika di tahun ini Su Jin sudah tidak lagi bersekolah di sini. Melainkan telah pindah ke luar negeri. Mendengar hal tersebut, Jukyung pun cukup kaget. Setelah itu, Jo He Min mulai menanyakan kabar Jukyung dan hubungannya dengan Suho. Apakah Suho sudah ada kabar? Namun, Jukyung mengatakan tidak. Sepulang sekolah, Jukyung yang sedang belajar kemudian mengirim pesan kepada Suho dan menanyakan kabar ayahnya. Menurut Suho, kondisi ayahnya belum membaik dan dia masih harus terus menjaganya. Di Amerika, Suho dengan penuh perhatian terus saja merawat ayahnya dengan penuh rasa sabar. Sedangkan di kamar Jukyung, ibu Jukyung yang masuk ke kamar Jukyung tiba-tiba mendapati Jukyung sedang mengalami sakit perut. Dengan segera, ibu Jukyung pun membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ternyata Suho menelpon Jukyung. Dan tentu saja, ibu Jukyung yang mengangkat telpon tersebut. Ibu Jukyung mengatakan kalau Jukyung kini sedang berada di rumah sakit karena sakit perut. Mendengar hal tersebut, Suho pun langsung sangat panik. Namun, ibu Jukyung menyuruh agar tidak usah khawatir dan malah balik menanyakan kabar Suho dan ayahnya. Selesai telpon itu, Suho jadi semakin bingung sendiri. Dan setelah Jukyung kembali ke rumah, Suho kembali menelpon Jukyung dan menanyakan kabar. Setelah mengobrol beberapa lama, Suho kemudian mengatakan kepada Jukyung untuk mengakhiri hubungan cintanya. Karena Suho tidak tahu kapan ia akan kembali ke Korea. Saat ini, ayahnya masih membutuhkan Suho di sisinya. Dan Suho tidak mau membuat Jukyung terus menunggu tanpa kepastian. Mendengar hal itu, Jukyung pun kaget bukan main dan menangis. Ia mengatakan kalau ia akan terus menunggu Suho sampai nanti ia kembali. Bahkan Jukyung juga bilang kalau dia yang akan menemui Suho di Amerika nantinya. Jika Suho memang tidak bisa kembali ke Korea. Namun Suho mengatakan untuk tidak melakukan itu. Dan dia juga mengatakan kepada Jukyung untuk tidak menunggu telpon darinya lagi. Jukyung yang sangat sedih pun tidak mau hal itu terjadi. Dan dia segera mematikan telpon dan mengatakan. Tidak akan menganggap hal ini terjadi dan melupakannya. Kini, baik Suho dan Jukyung pun menangis tersengguk-sengguk. Meratapi keadaan masing-masing. Beberapa waktu kemudian, Jukyung yang baru saja pulang sekolah melewati toko komik. Di sana, ia melihat pemilik toko komik sedang mengeluarkan kursi-kursi lamanya. Jukyung pun heran dan bertanya. Namun, sang pemilik toko komik bilang kalau toko komiknya butuh pembaruan. Karena kursi ini sudah sangat tua berada di tokonya. Kemudian, Jukyung pun memeriksa ke dalam toko dan mengenang kursi yang dahulu sering diduduki oleh Suho. Selain itu, Jukyung juga melihat tulisan lamanya dahulu yang sudah ditambahi oleh Suho. Dan dari situlah, dia baru sadar kalau bocah laki-laki yang dahulu pernah menjadi temannya rupanya adalah Suho. Mengetahui hal itu, Jukyung pun jadi sedih. Kini, beberapa waktu telah berlalu dan Jukyung baru saja selesai mengikuti ujian beasiswa sekolah. Sambil memakai shawl pemberian Suho dahulu, Jukyung merasakan salju akhirnya turun. Sesuai dengan perkataannya dahulu saat kecil, Jukyung akan pergi ke Namsan untuk membuat permohonan. Dan di sana, dia pun membuat permintaan dan memberi tahu kepada Suho dan juga mencurahkan permintaannya kepada Suho. Setelah itu, Jukyung mengatakan kalau dirinya tidak akan menghubungi Suho lagi dan dia pun mengucapkan selamat tinggal. Sedangkan di Amerika, Suho hanya bisa menatapi foto kenangannya bersama Jukyung dahulu. Dan kini ternyata Jukyung telah menjadi penatarias profesional dan dia bekerja di sebuah agensi model. Dan tiba-tiba salah satu modelnya meminta Jukyung agar dia bisa bertemu dengan Sojun. Karena dia tahu kalau Jukyung dan Sojun adalah teman. Jukyung pun mengirim pesan kepada Sojun untuk bisa menemuinya. Namun Sojun menolak dan karena hal itu suasana jadi kacau. Hmm, buat kalian yang gak ngerti kenapa ceritanya jadi begini, Mimin minta maaf ya. Karena ceritanya emang tiba-tiba jadi begini, gak jelas banget dan tiba-tiba loncat tanpa pendahuluan apa-apa. Kita ikutin sesuai yang ada di filmnya aja oke? Lanjut. Dan sekarang rupanya barulah kita masuk ke adegan terakhir dari episode kemarin. Dan itu artinya ini sudah 2 tahun kemudian dari terakhir kali Suho bertemu dengan Jukyung. Kini Jukyung sedang melakukan reoni dengan teman-temannya. Dan keadaan ternyata sudah banyak berubah, di mana Taihun dan Su Ah kini sudah tidak lagi berpacaran. Dan Jukyung yang mabuk akhirnya teler. Dan kemudian Sojun datang menjemputnya dan sepertinya kini Jukyung telah bersama dengan Sojun. Sepulangnya dari bar, Jukyung yang mabuk pun diantar pulang oleh Sojun. Namun karena mabuk, Jukyung jadi rusuh di sepanjang jalan. Setelah itu sambil meracau, Jukyung menyuruh Sojun untuk menemui model di agensinya sekali saja. Karena dia terus meminta bertemu dengan Sojun. Akan tetapi Sojun tetap menolak dan kemudian berkata kalau kini saatnya Jukyung mengetahui perasaannya. Dan kemudian ia langsung menciumnya. Kesokan paginya, Jukyung yang baru saja tersadar dari mabuknya rupanya tidak ingat apa-apa. Dan saat ia turun ke bawah, rupanya Sojun ada di sana. Karena semalam dialah orang yang mengantar Jukyung pulang dan ibu Jukyung menyuruhnya untuk menginap. Kemudian mereka pun sarapan bersama. Dan di sana orang tua Jukyung sedikit menyinggung soal Sojun yang rupanya sebentar lagi akan menjadi seorang penyanyi profesional. Selesai sarapan, Jukyung mengantar Sojun keluar untuk pulang. Namun sebelum pulang, Sojun bertanya kepada Jukyung. Apakah Jukyung tidak ingat soal kejadian semalam? Jukyung pun mengatakan tidak. Namun Sojun malah mengingatkan Jukyung kalau semalam mereka berciuman. Mendengar hal tersebut, Jukyung pun sangat terkejut. Namun yang sebenarnya terjadi di malam itu mereka tidak jadi berciuman. Sojun membatalkan niatnya dan langsung mengantar Jukyung pulang. Mendengar perkataan Sojun, Jukyung pun mengelak dan berkata mereka tidak berciuman. Dan ternyata itu hanya pancingan Sojun agar Jukyung tidak pura-pura lupa. Sebenarnya Sojun ingin menyatakan perasaannya kepada Jukyung. Namun Jukyung terus saja mengalihkan topik dan itu membuat Sojun jadi kesal. Dan bilang kalau suatu hari nanti dia akan mengungkapkan perasaannya kepada Jukyung. Dan dia pun langsung pergi. Jukyung yang bingung pun kembali ke kamar dan berpikir apakah Sojun benar-benar menyukainya. Dan sejak kapan kalau memang iya. Sementara Sojun yang bingung pun mendatangi temannya di gym. Dan kemudian dia curhat soal perasaannya kepada Jukyung. Dan pada akhirnya Kim Chorong menyarankan Sojun untuk terus maju dan mengungkapkan perasaannya kepada Jukyung. Tak lupa dia juga memberikan tips cara menyatakan cinta kepada Sojun. Sedangkan di salon keluarga Jukyung, ayah Jukyung kini sedang melayani pelanggan yang rupanya adalah si pemilik toko komik. Pemilik toko komik juga sepertinya sedang meminta saran kepada ayah Jukyung bagaimana caranya menyatakan perasaan kepada wanita. Ibu Jukyung yang mendengar percakapan mereka pun juga ikut memberikan semangat kepada pemilik toko komik. Sedangkan di rumah terlihat Jukyung sedang bersama dengan Gowun. Mereka akan membuka pengumuman hasil seleksi mereka di Universitas Negeri. Dan ternyata Gowun lolos dan berhasil. Hal itu membuat Gowun senang dan bahkan mencium Juyung. Dan hal itu rupanya dilihat oleh Jukyung yang kemudian membiarkan mereka dan keluar secara mengendap-endap. Sedangkan Juyung yang senang bukan main karena dicium oleh Gowun pun jadi terdiam terpaku bahagia. Meskipun hasil seleksinya ternyata gagal. Melihat Gowun dan Juyung, Jukyung jadi heran dan dia jadi teringat perkataan Sojun soal perasaannya. Dan saat di tempat kerjanya, Jukyung mendapat pesan dari Sojun yang mengajaknya untuk dinner bersama. Melihat hal itu, Jukyung pun jadi bimbang dan teringat perkataan Sojun tempoh hari. Karena hal itu, Jukyung jadi tidak fokus saat bekerja dan malah kena tegur dari rekan kerjanya. Dan di suatu tempat, kita melihat Soojin yang sedang membagi-bagikan sebuah selebaran. Dan tiba-tiba dia melihat Jukyung yang baru saja pulang kerja. Soojin pun mengejar Jukyung, namun sayangnya dia kehilangan Jukyung karena terhalang oleh seseorang. Sedangkan di tempat lain, Sojun kini sedang berlatih bersama dengan band-nya. Dan tiba-tiba Sojun menerima pesan dari Jukyung yang mengatakan kalau dia setuju untuk dinner bersama Sojun. Sojun pun senang dan mengajaknya untuk dinner besok pulang kerja. Sementara di tempat lain juga, Pak Han dan Lim Haikyung kini sudah bersiap untuk menikah. Dan saat ini mereka sedang mencoba gaun pengantin yang nantinya akan mereka gunakan. Baik Pak Han dan Lim Haikyung sama-sama terkesima ketika mereka mencoba masing-masing baju pernikahan mereka nantinya. Kini Jukyung bersama dengan tim make-up yang lainnya sepertinya sedang mengantar artis mereka. Namun di sini Jukyung dikerjai habis-habisan oleh artisnya tersebut. Namun hal itu dilihat oleh Sojun. Artis Jukyung yang suka kepada Sojun pun jadi senang melihat kedatangan Sojun. Namun tentu saja Sojun tidak datang untuknya. Melainkan dia datang untuk Jukyung. Sojun pun memarahi artis tersebut dan langsung mengajak Jukyung untuk pergi makan malam bersama. Di restoran, Jukyung jadi merasa gugup sendiri karena Sojun terus saja menggodainya. Bahkan saat makan pun dia tampak sangat canggung. Dan setelah beberapa saat, Sojun pun akhirnya menyatakan perasaannya kepada Jukyung. Bahkan Sojun bilang kalau dia sudah suka kepada Jukyung sejak lama. Jukyung yang gugup pun tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terdiam seribu bahasa. Meskipun begitu, Sojun memberi waktu Jukyung untuk memikirkan hal ini selama 3 hari. Selain itu, Sojun juga meminta Jukyung agar bersedia pergi berkencan dengannya sebanyak 3 kali sebelum ia memutuskan. Sepulang dari restoran, Jukyung yang masih merasa sangat gugup dan itu membuat Jukyung jadi sakit perut. Sojun pun mengantarkan Jukyung membeli obat dan bilang kalau dia senang jika Jukyung gugup di samping dirinya. Sepulangnya di rumah, Jukyung masih saja bimbang dengan perasaannya dan juga bagaimana perasaan Sojun. Tiba-tiba Jukyung teringat sesuatu dan mengambil sebuah kotak di atas lemarinya. Ternyata itu adalah barang-barang yang dulu pernah diberikan Suho kepadanya. Ternyata Jukyung belum bisa move on dari Suho. Jukyung pun jadi sedih dan menangisi itu semua. Sementara itu, Pak Han bersama dengan seluruh keluarga Jukyung tampak sedang menyiapkan sesuatu yang tampaknya itu sebuah acara kejutan. Tiba-tiba Jukyung turun dengan wajah yang murung dan langsung pergi keluar. Kemudian ibu Jukyung menelpon Heikyung dan membocorkan semua kejutan yang ternyata untuk acara pelamaran Pak Han kepada Heikyung. Ibu Jukyung pun menyuruh agar Heikyung menangis saat nanti melihat kejutan ini. Setelah menerima telpon itu, Heikyung pun merasa tidak habis pikir kenapa Pak Han bisa begitu seromantis ini. Di luar, rupanya Jukyung pergi ke minimarket. Setelah itu, dia melihat salju pertama turun. Melihat hal itu, Jukyung pun jadi teringat mitos yang dulu pernah ia ucapkan kepada Suho soal permintaan yang terwujud jika dia memohon di tempat yang tinggi. Dan tentu saja Jukyung pun pergi ke Namsan untuk mencari tempat tinggi. Dan di sana ia melihat seseorang yang mirip dengan Suho. Namun ternyata bukan. Orang itu juga ternyata membawa jus stroberi sama persis dengan Suho yang dulu sering memberinya jus stroberi. Jukyung pun jadi terdiam dan merasa sedih. Jukyung yang sedih pun hanya terduduk di kursi seorang diri. Sementara Sojun sendiri kini sedang merasa gelisah dan gugup untuk menyiapkan kata-kata romantis untuk diucapkan kepada Jukyung nanti. Setelah duduk beberapa saat, Jukyung pun segera bergegas untuk kembali. Namun ternyata dompetnya tertinggal di kursi tadi. Dan itu membuat Jukyung harus kembali ke tempat tadi. Dan saat kembali, dompetnya rupanya masih ada di sana. Dan yang lebih mengejutkannya, Jukyung bertemu dengan Suho di sana. Jukyung pun seakan tidak percaya dengan semua ini. Dan Suho kemudian langsung mendatanginya dan langsung membelai wajah Jukyung. Namun Jukyung tampak marah kepada Suho dan bertanya kenapa dia kembali. Bukankah Suho sudah memutuskan hubungan mereka? Namun Suho mengatakan kalau dirinya masih sangat mencintai dan merindukan Jukyung. Akan tetapi Jukyung yang tak percaya semua ini mengatakan kalau dirinya sudah tidak merindukannya lagi. Dan langsung pergi. Suho pun langsung mengejar Jukyung. Sementara Sojun yang sedang berada di kantor Move Entertainment kemudian bertemu dengan Lim Haikyung. Yang memberitahunya bahwa hari ini Suho telah sampai di Korea. Mendengar berita tersebut Sojun pun senang dan langsung mencoba menghubungi Suho. Namun teleponnya tidak diangkat. Rupanya Suho masih berusaha untuk mengejar Jukyung meski Jukyung terus menghindarinya. Sampai akhirnya sakit perut Jukyung kambuh dan Suho langsung menggendong Jukyung membawanya ke rumah sakit dan menemaninya. Dan setelah tersadar Jukyung yang masih melihat Suho menunggunya pun langsung menyuruh Suho untuk pergi meninggalkannya. Namun Suho menolak dan hal itu membuat Jukyung kesal dan memilih untuk dia yang meninggalkan rumah sakit. Sesaat kemudian dokter datang dan Suho dengan paniknya langsung menanyakan apa penyakit Jukyung. Namun dokter mengatakan kalau itu hanya sembelit biasa karena Jukyung jarang buang air besar. Jukyung pun langsung kabur dan pergi ke toilet. Namun Suho tetap saja menunggu Jukyung di depan toilet. Karena Jukyung tidak mau Suho terus mengikutinya, Jukyung pun pergi secara mengendap-endap. Sepulangnya di rumah, Pak Han dan seluruh keluarga yang sedang bersiap menyambut Lim Haikyung untuk memberikan kejutan malah salah orang. Karena yang pulang ternyata Jukyung yang sedang menangis. Setelah itu barulah Lim Haikyung pulang. Namun pestanya telah jadi berantakan dan Pak Han tampak sangat kecewa. Dan sesampainya di rumah, Suho mendapat telpon dari seseorang yang kayaknya si Sojun tapi gak jelas juga. Dan saat dinamsan tadi juga kayaknya si Suho sempat berpapasan sama Sojun. Tapi gak tau juga karena gak jelas. Tapi apa bukan ya? Yaudah kita lanjut aja dulu. Kemudian Suho mencoba menelpon Jukyung yang ternyata nama kontak Jukyung di ponsel Suho masih namanya Pacarku. Jukyung pun tentu saja langsung menolak panggilan dari Li Suho tersebut. Dan dia jadi bingung sendiri. Suho yang tak putus asa pun mencoba mengirimkan pesan kepada Jukyung. Setelah itu tiba-tiba Sojun datang untuk berkunjung. Dan bertanya kenapa dia tidak mengabarinya. Oh berarti yang tadi ketemu Suho bukan si Sojun bro. Tapi siapa dong berarti? Oke lanjut. Setelah berbincang beberapa saat, Suho kemudian bilang kepada Sojun kalau dia tadi bertemu dengan Jukyung. Mendengar hal tersebut, Sojun pun terkejut dan bertanya bagaimana bisa. Namun Suho menjawab kalau itu hanyalah kebetulan. Mendengar cerita Suho, Sojun pun teringat ketika ia sedang berkencan dengan Jukyung. Saat itu Jukyung menangis dan mengatakan kalau dirinya merindukan Suho. Namun Jukyung juga bilang kalau dia akan berusaha melupakan Suho. Teringat hal itu, Sojun pun jadi melambun sampai akhirnya ditegur oleh Suho. Kesokan harinya saat Jukyung hendak berangkat kerja, secara mengejutkan Suho sudah menunggunya di depan rumah. Jukyung pun terkejut, namun Suho terus mengikutinya meskipun Jukyung terus mengabaikannya. Sampai akhirnya Jukyung kabur dan lari dari Suho karena kesal terus diganggu. Namun saat Jukyung berada di salon tempat ia bekerja, ternyata Suho kembali mengikutinya dan bahkan dia melakukan perawatan rambut di sana. Oleh karena itu, Jukyung pun mau tak mau harus melayani Suho secara profesional. Sepulang bekerja, Jukyung ditemui oleh Sojun yang sudah menunggunya di depan salon. Sojun rupanya menagih janji Jukyung untuk berkencan dengan dirinya selama 3 hari, meskipun Sojun sudah tahu kalau kemarin ia bertemu dengan Suho. Jukyung pun setuju dan langsung mengikuti Sojun, sedangkan Suho yang kembali ke salon Jukyung tidak tahu kalau Jukyung sudah pulang. Dan ternyata Sojun mengajak Jukyung pergi bermain eskating bersama. Di sana mereka tampak sangat senang, namun permainan mereka harus berhenti karena Jukyung terjatuh dan terluka. Setelah itu Sojun pun dengan tangga memberikan obat luka kepada Jukyung. Saat sedang mengobati Jukyung, Jukyung malah jadi teringat kepada Suho, saat dulu juga pernah mengobatinya. Sedangkan Suho sendiri kini rupanya pergi ke rumah Jukyung. Sesampainya di sana ia pun segera menelpon Jukyung, dan tentu saja telponnya tidak diangkat. Kemudian Suho pun mengunjungi toko komik, dan dia merasa sangat pangling karena semuanya telah berubah. Dan Suho pun melihat tulisan di belakang kursi dan jadi teringat Jukyung, dan langsung mengirimkan pesan kepada dirinya. Jukyung sendiri kini masih bersama Sojun dan mereka sedang makan bersama. Jukyung yang membaca pesan dari Suho pun jadi terdiam. Seusai jalan-jalan bersama, Sojun mengantarkan Jukyung untuk pulang. Dan sesampainya di depan toko komik, Sojun langsung memeluk Jukyung. Dan hal itu rupanya dilihat oleh Suho yang kebetulan keluar dari toko komik. Sojun pun melihat Suho, namun ia malah memeluk Jukyung semakin erat. Sedangkan Suho hanya terdiam melihat itu semua. Sampai akhirnya film pun bersambung. Nah, itu dia keseluruhan alur episode ke-15. Meskipun di episode ini terdapat lompatan waktu yang bikin kita jadi bingung, tapi Mimin harap kalian semua ngerti ya. Oh iya, tinggal satu episode terakhir nih bro. Jangan sampai kelewatan ya. Sekian dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah! Sampai jumpa lagi.